Tahu ke Anda, ketika kita membuat video di Canva, kita bisa juga menambahkan subtitle sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Pertama yang Anda lakukan, seperti biasa, silakan masuk ke Canva.com, kemudian saya pergi ke media sosial di bagian ini. Kemudian saya akan memilih konten Instagram untuk realnya. Yang saya lakukan selanjutnya adalah setelah saya pilih unggahan, untuk mengunggah videonya, saya pilih video, lalu pilih unggah file. Saya cari videonya dulu ya. Ini saya sudah dapatkan file videonya, saya pilih open. Setelah berhasil videonya terunggah dengan sempurna, lalu saya klik seperti ini, dan saya pilih adjust. Nah, jika videonya sudah masuk seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke bagian aplikasi di bagian ini. Dan di bagian pencarian kita tuliskan subtitle, seperti ini akan muncul tulisan subtitles, dan kita pilih yang subtitles CC seperti ini. Lalu kita pilih start, dan kita pilih export di bagian ini. Nah, jika sudah selesai kita tinggal tentukan stylenya, mau bentuknya seperti apa, apakah mau elegan, atau mau bentuk neat seperti ini, atau mau bentuk yang lainnya. Silakan disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Kemudian saya pilih elegan saja, kemudian size-nya saya pilih small, lebih kecil, dan posisinya di bottom di bagian bawah. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pilih generate. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang subtitlenya sudah jadi. Tinggal kita edit-edit saja sesuai dengan apa yang kita sampaikan jika memang di sini ada kesalahan yang terjadi. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita rasa sudah selesai, sudah sempurna, yang kita lakukan adalah tinggal pilih generate video with subtitle di bagian ini. Dan kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai, video kita akan berada di bagian tab history. Untuk memasukkannya ke dalam desain kita, tinggal klik saja videonya. Dan kita tinggal pilih add to design. Nah, video yang lama boleh kita hapus dan kita ganti dengan video yang sudah ada subtitlenya. Kita tinggal pilih saja seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Saya Kanva Sedor ketika live selalu ditanya, kapan ada pelatihan tentang Kanva? Hmm, ditunggu ya undangannya. Terima kasih. Keren banget bukan? Namun sayangnya fitur ini terbatas ya. Karena fitur ini merupakan aplikasi pihak kedua dari Kanva. Besok mau tutorial apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih.